musik 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 Selamat datang di youtube ya Kornet Fahmoy kembali hahaha Fahmoy Kornet maksudnya dan sekarang gue pengen ngasih tau ke kalian kalo gue dapet kiriman sembako wah berisik banget sih sebelum kita masak dengan siapa dimana ya berisik banget lo tau udah keke serem p.l berisik banget coba liat oh dimute hele penaketnya takut dimarahin padahal ngomongnya kayak gue mah santai aja kalo ga dimute tapi ujungnya dimute juga unmute dong kornet emas nih yes gue gak sholat hahaha gue yang gicong hahaha mas agak eh buset dapet cewek dia astaga ya Allah adik assalamualaikum itu kenapa ngumpet satu lagi adik itu mama saya mas tante maaf tante maaf hahaha seperti yang kamu tau kalo dirumah ini yang paling jago masak itu siapa? gue yang kedua? kornet oh gimana nomor tiga nomor terakhir masak nasi siapa? abet masak nasi merah bet nasi merah bukan nasi putih Allah akbar nih gapapa ga boleh marah-marah di vlog ya tapi gue bilang kalo misalkan nasi merah udah di beliin juga nasi merah kenapa dia pake nasi putih ini nasi beli di warkop gue yakin ini lu ga masak kan ini beli di warkop lu panasin kan? enggak itu boong gitu men omeh seharian men omeh eh sini jelasin lu ngomong ke gua nih ya biasanya dia tuh dikasih sama oji untuk masak nasi dulu baru urusan kerja yang sebenernya ke apa lagi itu lu? udah gua gua tuh gak percaya sama omongan lu gua bilang tuh si merah kenapa jadi nasi putih gua beli banget nih bang mana-mana putih-putih kalo lu beli ini gua beli 3 liter bang lu liat gua beli beras merah jadi plastiknya nih yang merah ini namanya beras putih plastik merah abet Ansel gua bilangnya bang beli beras merah plastiknya yang merah waaah korusnya lu beli nasi merahnya bukan plastiknya eh besok lu beli air aqua sekarang nama beras lu bilang air beras ya besok ya jangan dong mau air beras ini siapa masak? oji oji? lu deh yakin 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 gue bang dari apa masaknya? deal gak? deal? deal lu ya? lu ya? lu jadi lu atau sesuatu di dalam tirai ini? nah kalo gua sih kayaknya sesuatu dalam tirai nomor 2 sih kalo lu tirai nomor 2? gua sih pilihnya tirai nomor 3 sih kayaknya gini tirai nomor 3 atau di kantong sebelah kiri gua? ada berapa tuh bang? selesai gua sih rada bingung juga bang gua kayaknya pilihnya sih gua percaya tetep tirai nomor 3 bang lu yakin lu yakin lu pasti punya tau orang lebih menarik kan? oke kalo begitu gini aja gimana kalo seandainya abis dari tirai nomor kalian tutup gua tutup nih ha ha assalamualaikum Jadi ga masuk inframe dong Ya udah Ini berarti nasi merah abis Ini dapet kiriman dari Eko Ju Sebenernya waktu itu aku bercanda di discord Sama anak-anak sama Eko Terus aku bilang ke Eko nasi merah gitu Eh beneran di beliin Walaupun sama kayak kamu Aku minta nasi merah si Eko beliin apa Beras putih Plastiknya doang pink Beras pink itu net Berarti kesamaan kamu sama Eko Sama-sama ini ya Ini kan berasnya merah Eh berasnya putih tapi plastiknya merah Ini plastiknya pink, berasnya putih Berarti suksesnya Eko bakal sama kayak kamu Amin, amin Amin Ini cabai Ini ada kecap juga Ini sambel Sambel tau Sajiku Ini tau tempe Ini tempe co Tempe Tempe Bisa turun Marius gak sih? Perno buka gak Gas LPG taruh lu taruh kulkas baru menedak Ya dibuka dulu, di cek dulu isinya Itu ada tukang Somai bisa ngak ya bersih banget tuh tukang somay, dibeli dah tempe yakin tempe gak mungkin tau net disitu ini sambel sambel merah terasi udang terus ada telur juga ini telur asin ya? itu telur bebek ini telur bebek bedanya apa? ini ada minyak juga tuh sama ya minyaknya ya? oh iya beten minyaknya sama nah ini ada tambah sama ini ikan teri bro lebih cumi tuh mantan dong ini kecap manis kecap asin, aku kira bercanda dia dikasih juga kecap asin detail banget loh ya semuanya terima kasih mas Eko dan gak cukup sampe situ ini bukan Marius ini kasih ayam dan ini kasih ayam yang udah jadi tinggal li masak ayam ungkep ada 4 ayam ada 4 ayam plus ada lele ini lele semua wah puji Tuhan terima kasih mas Eko luar biasa ini lele ini ayam dan nah karena kalian lapar khusus untuk sekarang gue yang masakin kalian dan kenal kenapa bisa masaknya? eh bener nih Be gue takutnya enak Be kalau meremehkan gue soalnya gak pernah masak deh Be bisa sih masakin eh kasih aja kasih kesempatan kasih kesempatan kenapa lu kayak ragu gitu eh KB aja langsung bilang gua urutan kedua yang bisa masak di rumah ini urutan pertama lu gak tau siapa? siapa? menurut lu siapa? oh gitu KB namanya gua lah lah lu belum pernah gue masakin gue kayak gak terima gitu gak terima gue soalnya gue pernah masak kalian aja lah top global kita disini lo laper? laper banget KB laper? laper jadi gue akan masakin kalian semua gas nugget kenapa? eh makanya eh kita lihat kapabilitas dia sebagai top global nomor 2 masak nugget kira-kira gosong apa kagak? nah itu dia ide bagus nugget khas kornet ya nah kita lihat kan nugget khas kornet dimasak nugget keluar jadi kornet waduh dari jari daging duduk dulu duduk-duduk main omel lagi main omel lagi makasih banget iya oke sebelum kita memasak seperti biasa masukkan dulu minyaknya kesini ya oke sepertinya panasin minyaknya jadi kita tunggu selama berminat eee 3 hari lah 3 hari? iya dah 3,2,1 sekarang guntinya mana? gak mungkin di gue tangan gue kosong tuh oke masuk gigi aja nah iya boleh 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 kalau gak bisa dari samping kanan kirinya aja nah itu digigit pake gigi bisa kita hahaha kita ada yang gak punya pisau disini ya oh ada gunting disini Be dari Kak Fatia woi Kak Fatia thank you Kak Fatia maka mudah kita ya untuk membuka ini guntingnya untuk memotong tali selat roh nih kayaknya net kok susah Kak Fatia nih gimana bukan susah emang itu harus pintar-pintar guntingnya ya bisa 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 aman bau nade? benar berapa nih? berapa? ini udah panas belum? serius ini udah mulai perlahan-lahan panas ke minyaknya tuh masukin tangan KB ke minyak ngetes? cara ngetesnya tuh ini nungguin sampe bunyi gitu kan terus digini-giniin lel lagi nungguin tuh lagi ini lagi proses pemanasan oh iya ini masih otw ke 100 derajat dah gimana kalau lajir ngejelasin ya jelasin coba ini kan panas ya kan ini jadi acara masaknya lu yang masak bukan gue ya? kan gue udah kemarin bikin ayam ini ayam madu ayam madu sarangheyo giliran lu dong sekarang biar adil biar adil lu maksudnya apa lebih sombong gitu lebih bagus masakannya dibanding gue? loh beda lah ini kan pake madu ayam madu lu pake nugget madu gitu mau nugget madu? mau eh lebih susah ini tau daripada masak lu yang ayam-ayam kemarin ya kan? bener susah banget gue gila ayam kemarin coba kasih tau betapa sulitnya masak ini dong ini ini butuh niat iya kan tekat terus apalagi net? kemauan 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 sama apa ya keberanian nyemplungin sekarang juga mungkin udah bisa pelan-pelan kalo dicemplungin kesana gitu dikecilin dulu apinya gitu kan terus lu kecilin kecilin apinya kecilin oke udah dikecilin apinya langsung tuangkan gitu saja gila 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 ga gitu net ga dibanting ya ga dibanting di pelan-pelan aja nih kayak gini contoh nih ga mau ga mau udah gue udah jago oke oke kasih tau coba kasih tau coba gua tadi bercanda ga mungkin kalo lagi-lagi teriakan kayak gitu oh maksud gue teriakan lelaki emang ashtonet lagi yang banyak atul masa satu doang jawabannya nah ini langsung melengit semua aja bikin aja kalo bisa plastiknya sekalian gini langsung engga engga tetep satu-satu atul pake tangan nah koser banget be engga lah kayaknya dari samping lu salah ngasih taunya gini nih emang dari samping gitu lebih aman nih emang dari samping ayo meluncur persontan kan lu yang naruh ke tengah-tengah ya dari samping ke liatnya ini berapa sih nangitnya be ada sekitar berapa tuh 10 berarti sekarang 4, 3, 3, 10 1, 2, 4 6, 8, 10 set bantu banget dikasih ta 10 kebanyakan ya gapapa kita ada berapa orang? ada 4 12 aja berarti 4 x 4 16 gua kira kita ada 4 orang mau bikin 4 1 1 dong 4 x 3 aja kali ya 4 x 3 boleh 12 ya 12 gue ga pernah masak nangit loh gua cuma masak dalam hidup gua tuh masak air masak indomie sumpah jadi malam ini gua akan masakin kalian masakan spesial langsung dari Eko Joura walaupun banyak bahan disana yang dipake hanya nugget dan telur bebek ya bisa mau diapain telurnya di ceplok gitu ceplok bisa bedanya telur bebek sama telurnya mungkin pas dimakan kita memakan kandungan bebek berarti ah bener sih ga salah ya ini kita dibalik-balik itu ga bebek siap-siap oh ya boleh 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 yang lu tebalik-tebalikin wuk wuk gitu ya engga 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 pelan-pelan aja engga engga em It.... minyak minyak di lantai udah mateng lo bebek gua enggak tahu cara matengnya bagaimana.. enggak enggak tuh itu belum mateng banget om coba lo balikin satu-satu bener belum masih putih itu karena dia terkena api yang paling panasnya makanya coklatnya secepat enggak, enggak enggak, enggak tapi ini minyak banyaknya enggak, enggak enggak, enggak apa-apa itu agak, aman enggak, enggak, belum masih jauh, coba dibalik-balikin dulu satu-satu nuggetnya cari yang udah coklat yaudah coba balikin nuggetnya ke Ekoju jauh dong, kebatal kan dia kasih buat kita masa dibalikin lagi ke sana ini mana sih enggak, coba dibalik lagi itu belum ini banget masih putih kan bawahnya masih jauh, net emang dia enggak bisa ini kah, coklat enggak, aman ini kalau coklat gosong, enggak, hitam kalau gosong, hitam, hitam lu dong buset bajunya, bajunya tuh, bajunya hitam, baju gua putih kata-kata, deconata bisa langsung beli di KBGWP enggak ada, enggak jual saya bukan saya, bikin aja bikin aja, bikin iseng oh dikasih ya, dikasih ya dikasih ini oh dikasih ternyata, mudah ya B, supaya ini letes-letesin ke situ mau bikin lantai goreng lu enggak tahu, bisa letes-letesin gitu biasa itu namanya keringat dan itu perjuangan namanya parah sih gila ini makanan paling sulitnya berhenti dimasak oleh semua orang yang di dunia bah, kacau juga berhasil membuat ini parah gampang banget lagi ya susah, susah biar penonton lu kayak mikir iya gila keren banget orangnya bisa bikin makanan yang susah iya lagi 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 kasih tau dah kasih tau kasih tau kasih tau, kasih tau kasih tau, kasih tau ya nah dan Cornet membuat ini semua pertama kali dan tanpa bantuan siapapun ya Beb, ada sini apa? dia angkat ke sini ke piring matiin dulu gak? ya matiin 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 bentar kenapa sih? matiinnya oh disitu net, matiinnya net apa ini? iya, matiin lampu nah itu ini apinya gak bisa matiin juga dong iya nah gitu dia pengguin dulu tuh udah mateng tuh eh bentar Be, gue mau nanya apa? gue mau nanya ini minyaknya kayak indomie gitu gak? ke bawah gitu dibuang eh serius gue nanya? gak serius gue nanya serius gue nanya gue serius nanya gak oh gak? lu sih kayak berarti kalau lu buang minyak sebanyak ini ke situ yang kayak indomie lu lu adalah salah satu penyebab indonesia menjadi negara miskin net emang kenapa? ya kita rugi banyak cok itu minyak masih bisa dibakas enggak nah itu juga minyak bekas lu disimpen sama ojek lu masih bisa dipakai? masih bisa dipakai karena yang berbekas di tempat kita kita semuanya bisa dipakai disini gak? serius serius? serius? bukannya minyak udah kotor udah dibakar enggak enggak minyak kotor itu hitam warnanya dekil ini kotor? enggak itu masih coklat net masih bisa terus ditaruh situ lagi? iya nanti minyaknya ditaruh situ dibuang di situ? bener serius? serius dikumpulin disitu kotor deh tapi ini nah nanti ada debu-debu di atas jatuh? enggak gini itu kan minyak kotor kan? iya disimpen sama uji ini minyak kotor nanti pas abis kita pake iya nah minyak kotor ini nanti dikumpulin buat kita tukerin sama minyak baru net iya mau main apa semuanya? emang gitu bisa aja? lah lu kemana aja? lu main ras mulu sih nanti minyak kotornya dijual lagi? enggak dijual langsung gratis nih ditukarkan gitu nah minyak kotornya itu emang ada pembeli? itu recycle namanya net itu daur ulang daur ulang tau gak? lu pernah belajar IPA kan? daur ulang tau? tapi kayaknya minyak bekas gak ada be? ada net ada hebat ya lah orang minyak fosil aja jadi apa sekarang? bahan bakar kan? bener nah yaudah saya baru tau soal itu ya? wah gila gua anak kipa banget buh udah kacau ya? udah angkat apa? gampang banget gila wacau kesel ya? wacau enggak dimakanannya dong kita kan makan disitu bareng-bareng dan step berikutnya setelah nadetnya itu udah kelar kita angkat ya dan kita gini-gini nih ya 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 begini nih ih jatuh lagi gak apa-apa biar minyaknya turun kebawah gitu oh ini udah gimana cuk-cuk nah kena minyak lagi gak perlu ya untuk dicuk-cukin jadi langsung aja kita taruh sini ya bener nah kita makan ini namanya nugget oily ya nanti dibersihin sendiri pake minyak ya pake tisu aja ya telat atau harusnya tisu dulu ditar di piring ya ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng-ng mau bikin dadar guling enggak tahu kan telurnya banyak empat enggak enggak, telur itu dikit aja ya sudah terus kita buang minyaknya ke situ mau shuffle ya? enggak, waste shuffle net enggak, enggak, enggak enggak pakai sakingan dong tapi itu ada kotoran itu enggak, itu bukan kotoran, itu namanya dikit aja sisain sisain dikit? sisain dikit segini terus masih terus B, jangan ngomongin gue segini ayah segini bisa tapi masih banyak gitu enggak, 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 enggak buang dulu semuanya buang dulu semuanya, terus kita cuci dulu iniannya, kita cuci dulu baru tuh buang, kayak Indomie tuh kayak yang lu tadi bilang, buang ayah udah bonus dah nah, lu ambil lagi minyak yang tadi yang udah lu buang terus lu tuangin sedikit aja sampe minimal bawahnya itu ada kotor dong? enggak, kotor dong enggak, kotor dong enggak, lu buang-buangin gua ya? enggak, tau gitu, buangnya dikit dong enggak lah, kan kata lu yang penting gak ada itu-itu nya kan, renyah-renyahnya kan? ini serius enggak apa-apa? enggak apa-apa, dikit, sumpah terus, terus, sampe penuh bawahnya dikit lagi nah, udah segitu aja telur mah telur bebek kan, empat telur bebek angsa, angsa di gua angsa beda gta bro sorry bro nah, ini tar mana nih? kotornya ya, dimana aja dah ya kan yang mesti noji gak bisa kan, semua berempat gitu, lu bisa ya? lu bikin dadar yang gede kalau gitu oh iya enggak iya enggak kasih tau dah bikinnya gede set lu bisa buka telurnya set pelan-pelan, pelan-pelan nah 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 bisa lah gila, kasih tau dah lu tau joget ragil gak sih? tau gua gua akan memasak telur ini dengan joget ragil lu tau deh? tau gua orang gua kena kemarin nah iya kayak gitu jempolnya, jempolnya, jempolnya sama jari kelingking anjl nah iya gitu hah? enggak enggak, aku jatuh enggak, aku jatuh tau ya oh iya bener telur coy, bahaya coy lah, kamu enggak tahu aku berisik banget banget nih jamet aku apa sih? aku lagi ketemu seorang ya elah penting banget Mikey Mikey ini langsung? he? langsung enggak mau dadar apa gimana ceplok? dadar dadar kalau dadar di ucuk-ucuk nih pakai yang nah yang plastik ini nih iya itu itu nah bener pakai garpu pakai bon cabe pakai garam pakai apa segala maci mantap nih lu tuangin langsung tempat-tempatnya net kalau mau bisa nggak macain telurnya lu coba detail-detail ini single shot detail sinematografi expert 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 oke berarti kita udah nggak perlu masak telur lagi karena ini bener telur asin emang abet sotoy dibilang telur bebek bocah goblok banget abang lu kecewa bet ini bukan telur bebek ini telur asin bet bener abang lu di awal bet tetep keren tetep keren tetep keren tetep keren closing closing kalau kita closing karena kita telurnya udah jadi udah jadi ya jadi kita lihat langsung siap-siap ke makan mati dulu mati 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 ya nanti kita langsung ke meja makan ya karpet makan sama oji sama abet sama kabe ya makasih abet enjing lu ya oke kita sudah berkumpul makasih abang laper bang itu siapa sih berisik banget asturfirullahaladzim karena dia yang paling berisik ya kita kasih makanannya duluan aja kita kasih dia tuh nasinya tuh biasanya banyak nih seorang ini nasi enak kan nih pastime nih bro, masak nasi putih emang biasanya merah tuh beda udah 2 minggu dia bikin nasi merah co kita udah 2 minggu nih makan nasi merah kalo merah tuh ada lagi sini kan nih merah-merah terus sini aja kemana-mana ini cepat lagi masaknya ini enggak sampai sejam woy bedalah karena oji itu manis itu kamu ini berarti 4 kali ya? 3 dong eh 3 ya? karena kita bikin 12 enggak banget bang enggak banget bang masih kecap, masih kecap enggak bang Ini kecapnya juga dari Ekoju ya dan Kiora Sabar Ini buat si Sabar Buat gue ya bang Eh jangan-jangan ini buat Oji ini khusus kecap Oji gak usah bang Nanti ini dulu enggak usah sabar-sabar Ya Allah bang Set kecap semua tuh Ini kecap apa weh? Paling duduk gue recian kan Lumayan ya gak usah lagi Nah yuk kita kasih langsung Kita kasih langsung Ini dia masakan buat caster MPL MPL Five Brothers Yes Oke tapi kali ini Para pemain dari tim Raki Hoshi Sepertinya berhasil mencoba Untuk ngepress berujuk ke arah God Yang terhormat Alter Ego masih mencoba Untuk mendapatkan Lordnya Dan bahkan kali ini Para pemain dari tim Alter Ego Esports Dipukul mundur kembali Gak mau dapetin Lordnya Kayaknya ya guys ya Oh my God Ini bencana Ini dikasih makan Dikasih makan malah ini bencana Sopan-sopan Sopan sekali Ini bencana katanya net Dikasih makan malah ini bencana Ambil banyak nasinya apa dikit? Boleh mas yang banyak mas Udah dimasakin Diambilin nasi juga Tapi thanks to mas Ego Waduh Naper mas Tau aja mas Terima kasih mas ya Eh Terima kasih mas Kelurannya sendiri buka Tidak lah mas Mas Udah Lagi gak bec Udah banyak lagi Teris loh Dikit lagi dah Dikit aja ya Mbak-mbak Terketagihan Ambit kurang gak abit? Ambit kurang gak? Sekap abit Tukul Eh Dikit lagi loh Nginasinya loh Ini gue Nabisin aja Kan kurang Nih Nih Udah makan kali Udah semuanya sudah dibagikan Jadi kita makan bareng Bareng bersama Walaupun Oji Oji masih bekerja di game yang kedua ya Yang bukan itu bisa satu sama Atau mungkin misalkan 2-0 Jadi karena teman-teman disini Sahabat-sahabatku sudah pada kelaperan Teman sukses juga Jadi kita makan duluan Dan sekali lagi terima kasih untuk mas Eko Nanti nextnya untuk konten-konten masak Ada di channel KAB Channel AB Dan juga channel Oji Cuma kita gak tau nih Siapa yang masak nasi cabai Gue itu Ada ayam Jangan nasi cabai doang Tolong Masih ada banyak Terima kasih ya Jangan lupa like, komen, subscribe Dan juga subscribe teman-teman gue yang lain juga Terima kasih